Ikhwanafiddin Rahimani Warahimakumullah Alhamdulillah Sekalipun keadaan agak lap Kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di tempat yang mulia ini Dan insyaallah Ya'unillah Semana yang Saya rencanakan Insyaallah kita akan membahas Tentang Ahsamul Janais Hukum-hukum yang berkaitan dengan Pelaksanaan jenazah Dan Masalah muslimin Rahimani Warahimakumullah Masalah ini adalah Salah satu dari bagian Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Sebagai satu kemestian Karena Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyatakan Kullu nafsin Dha'iqatul Maut Setiap jiwa Setiap yang punya jiwa Itu pasti akan Dha'iqah Merasakan Apa itu Al-Maut Kematian Ya'iqatul Banyak orang yang Tadinya tanpa sakit Tahu-tahu mati Misalnya Kadang yang harus pakai sakit lama Dulu gak mati-mati juga banyak Jadi Asbab Maut Kisira Sebab-sebab Kematian itu banyak sekali Ya'iqatul Karena itu Wa nafsin Rahiman Wa rahimakumullah Allah Menyatakan Dan kami menguji kalian Dengan kejelekan dan Kebaikan Fitnatan Ujian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Juga ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Menyatakan Tabarakalladhi Diyadihil mulku Wahuwa ala Tulli say'in qadir Maha sucila Subhanahu Wa Ta'ala Maha tinggi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang dipangannya Kekuasaan Atau kerajaan Wahuwa ala Tulli say'in qadir Sedang Allah Itu segala Sesuatu adalah Mahalampu Allah lah zat Yang menciptakan Kematian Dan juga kehidupan Untuk menguji kalian Mana diantara kalian Yang paling bagus Amalnya Jadi ada hidup Ada mati Untuk mengetahui Mana diantara kita Yang paling bagus Amalnya Wahuwa al-ajizu al-ghafur Dan Allah subhanahu wa talaitu maha aziz Maha perkasa Al-ghafur Laki maha Mengampuni Dosa Wanafiddin rahimani Warahimakumullah Dari dua ayat ini Dan juga ayat yang lain Kita bisa memahami Sebagai akhidah kita Bahwa kematian itu Pasti akan datang Kepada kita Cepat Atau lambat Pasti kita akan mengalami apa? Al-maut Kematian Karena itu Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Menggambarkan Kehidupan kita Di dunia ini Sebagaimana beliau Menggambarkan Untuk dirinya sendiri Dalam hadis Yang diselesaikan oleh Imam al-Bani Rahimah ta'ala Dalam sahih Al-jami' Sahih Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa salam Bersabda Mali Walid dunia Ya Tidaklah saya Atau apalah saya ini Dan Apa itu dunia Ya Ma'anafid dunia Tidaklah saya ini Di dunia ini Illa karaqibin Kecuali seperti Seorang yang berkendaraan Itu kabaran Yang diberikan Rasulullah Sallallahu alaihi wa salam Ma'anafid dunia Illa karaqibin Saya ini di dunia Tidaklah Kecuali seperti Orang yang berkendaraan Istadallah Kahta Sajaratin Yang dalam berkendaraan Tadi dia Berteduk Bawah sebuah pohon Ya Sekedar Mampir Berteduk Di bawah sebuah pohon Semaraha Kemudian dia Terasa Enak Katakanlah badannya Berkarakaha Kemudian meninggalkan Pohon itu Jadi ibarat Kita ini hidup Di dunia itu Kita ini seperti Musafir berperjalanan Lalu mampir Di sebuah Di bawah pohon Untuk berterjuh Katakanlah untuk Istirahat Ngasuh Ya itulah dunia itu Semaraha Kemudian Kalau sudah terasa enak Barakaha Ditinggalkan Pohon itu Dunia itu Ditinggalkan Jadi pasti Kita akan meninggalkan Apa? Dunia bersuh Karena itu Yang paling penting Harus kita renungi Dan harus kita dapatkan Bukan dimana kita mati Dan bagaimana kita mati Bukan Dalam arti Bagaimana cara kita mati Bukan itu Tapi yang paling penting adalah Keadaan Kematian kita ini Benarkah Di atas Kematian yang mulia Atau sekedar Kematian yang sia-sia Benarkah kita ini Di akhir hidup Mendapatkan Kusmul khatimah Atau justru Sebaliknya Apa itu? Su'ul khatimah Dan itu tidak ada Yang bisa menentukan Karena itu Allah SWT Mewakiatkan kepada kita Dalam Salah satu ayat Dari Al-Quran Yang biasa Diwakiatkan Dan sering kita baca Bahaya orang-orang yang beriman Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Dengan sebenar-benar takwa Dan jangan sampai Salah seorang kalian itu mati Kecuali dalam keadaan Dia Muslim Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu yang penting Soal kita mati di mana Bagaimana cara matinya Mungkin kecelakaan Atau mungkin Kena sakit Atau apa-apa Itu sebenarnya Tidak penting bagi kita Sekalipun Tabiat manusia Namanya dia sakit Berobat Namanya kondisi bahaya Dia menghindar Supaya tidak mati Tabiat wajar Sebagai kemana Musa Ketika mendengar Mau dibunuh Dengan oleh Fir'aun dan tentar Dia lari Menyelamatkan diri Itu wajar Boleh? Berupaya seperti itu Tapi yang paling penting Bagi setiap Muslim adalah Bagaimana dia bisa mati Di atas Tidak Allah Subhanahu wa ta'ala Itu masalah kematian Kita masing-masing akan mati Dengan mas Allah Subhanahu wa ta'ala Kullu nafsil daikatul Maut Setiap yang punya nyawa Pasti akan merasakan kematian Kemudian Ketika Nabi SAW Likulli mautin syakharat Setiap kematian itu Mesti ada syakharat Ada Apa ya Syakharat itu Ya Masa tidak sadar Mabu Karena syakharat itu Ya syakharat itu Mabu itu Masa Masa pertindahan Antara dunia ini Menuju ke alam berikutnya Itu namanya syakharat Masa nyawa ini Mau keluar Ya Dikutan Nabi SAW Likulli mautin syakharat Setiap kematian itu Ada syakharat Mautnya Jadi bukan Setiap orang Katakanlah yang nampaknya Dia tau-tau tidur Begitu mati Itu tidak syakharat Atau seorang Yang naik kendaraan Tau-tau dilindas mobil Itu tidak pakai syakharat Ada mesti Ketika Nabi SAW Likulli mautin syakharat Ya Kemudian yang ketiga Tidak setiap Keadaan Yang dipandang manusia Itu emak dan tenang Itu tanda Huznul Khatimah Tidak harus Ya Orang Baitu Kadang-kadang Habis kerja Duduk Mandi Terus bilang Sama keluarganya Saya tak istirahat Tidur dulu Terus 12 Mati Itu belum Merupakan tanda Huznul Khatimah Tidak harus Dan orang yang Menderita Katakanlah Dia sakit Kemudian Katakanlah Merintih Sakit Di dalam rintian Yang wajar Katakanlah Ya Menderita sakit Panas yang sangat Atau mungkin Apalah yang dirasakan Dari penderitaan Itu belum tentu tanda Bahwa itu Su'ul Khatimah Kita tidak bisa mengatakan Itu disiksa Sama malaikat Tidak ada Dalil seperti itu Bahkan Kalau kita kembali Kepada kaidah Islam Musibah Atau Siksaan Katakanlah Bencana yang menimpa Seorang hamba Itu justru menunjukkan Apa? Ketinggian imannya Selama itu Dihadapi dengan Apa? Sabar Dan Berharap Kepada Allah Subhanahu Walaupun Karena kalau Penderitaan itu Dianggap sebagai Satu bentuk Su'ul Khatimah Tentu Rasulullah S.A.W. Termasuk orang yang Seperti itu Karena Nabi S.A.W. Ketika Sakaratul Maut Itu begitu Menderitanya Beruat Bagi Rasulullah S.A.W. Ya Jadi kadang Safid yang lama Itu kalau kita kembali Kepada kaedah Islam Itu untuk Membersihkan Dosa-dosa kita Sehingga seorang Muslim Dikasih musibah Oleh Allah Subhanahu Wattala Kalau dia sabar Itu kehendak Allah Supaya dia dapat Menemui Allah Subhanahu Wattala Tanpa membawa Sedikit pun Dari apa Dosa Jadi jangan gampang Kita mengilai Kemudian yang keempat Akidah Halifun Rahwal Jemaah Seorang tidak boleh Ratakan bahwa Sipulan pasti di surga Atau sipulan pasti di neraka Itu tidak dibolehkan Apalagi menggelari Seorang itu As-Sahid Tanpa Ada rekomendasi Dari Allah dan Rasulnya Karena ketika Kita menggelari Seorang itu As-Sahid Berarti seolah-olah Kita merekomendasi Dia adalah Filjannah Itu bukan akidah Al-Sunnah Al-Jum'ah Kita Mengetahui Banyak dari As-Sahid Rasulullah Yang jelas-jelas Di dalam Keterangan dari Al-Quran Ataupun Sunnah Rasulullah Dan kesepakatan Dari umat ini Mereka adalah Orang-orang yang Terbaik dari umat ini Tapi tidak ada Satupun yang Secara khusus Dari masing-masing Mereka yang Kemudian Ditentukan oleh Nabi SAW Bahwa Sifulan Sahid Sifulan Sahid Kecuali Dari Beberapa Sahabat Yang memang Betul-betul Rasulullah Sifulan Berikan Seperti itu Bahkan Memastikan Sifulan Itu adalah As-Sahid Itu termasuk Atidatul Murjiah Ini bukan Berarti kita ini Gampang Memurjiahkan Orang Kadang-kadang Orang itu Salah faham Kita ini Bicara Amal Di antara Atidatul Murjiah Itu bahkan Diterangkan oleh Para ulama Itu seorang Memastikan bahwa Sifulan Itu adalah Filjannah Atau Sifulan Itu sahid Kecuali Itu adalah Hak Allah Dan Rasul Itu termasuk Atidatul Murjiah Pertama Di antara Atidatul Murjiah Itu mereka Menolak Istisna Filiman Jadi Tidak Boleh Insya Allah Kamu beriman Iya Insya Allah Itu kalau Murjiah Tidak Boleh Kalau beriman Ya beriman Betul Yang kedua Mereka memandang Dosa Dosa itu Tidak Memadaratkan Ada iman Dari Akidah Ini berangkatlah Sistim Manhas Mereka Orang Yang mereka Ridai Mereka Gelari Dengan As-Sahid Tanpa Nasr Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Bahkan Tanpa Insya Allah Apa Ada Murjiah Mengelari As-Sahid Insya Allah Karena Mereka Tidak Membolehkan Insya Allah Bahkan Memastikan Seolah Takahnya Yang digelari Tadi Betul Betul Di Surba As-Sahid Padahal Dari Siapa Bukan Dari Allah Dan Bukan Pula Dari Rasulullah Sallallahu Nah Jadi Dunia Yang Seperti ini Indahnya Itu Cuma Digambarkan Nabi Sallallahu Kalau Kita Ini Sekedar Safar Lalu Mampir Bertetuh Di bawah Sebuah Pohon Jadi Kalau Sudah Cukup Katakanlah Terasa Agak Capeknya Gila Berangkat Melanjutkan Safarnya Kan itu Alimah Yang menjelaskan Dalam kitab Beliau Al-Fawaid Bahwa Masing-pasing Kita Ini Musafir Dan Kita Tidak Akan Turun Dari Kendaraan Kita Ini Dalam Safar Kecuali Di Surga Ata Di Neraka Karena Itu Beliau Mengatakan Sungguh Termasuk Kedunguan Yang Sangat Seorang Yang Tersesat Di Akhir Safarnya Justru Ketika Harus Turun Dia Turun Di Tempat Yang Tidak Atau Di Negeri Yang Dia Tidak Tuju Kita Yakin Bahwa Kita Masing-masing Masuk Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Pasti Tidak Ada Yang Saya Coba Coba Keneraka Kan Tidak Ada Jadi Masing-masing Kita Bersafar Untuk Meraya Surganya Allah Subhanahu Ta'ala Karena Itu Kedunguan Yang Paling Juga Seorang Yang Tersesat Di Akhir Safarnya Ketika Selesai Dari Safar Di Dunia Ini Diakhiri Dengan Su'ul Khatima Tidak Sampai Ke Negeri Yang Di Angankan Dan Di Harapkan Yaitu Surganya Allah Subhanahu Wabuh Kita perhatikan Hadis Rasulullah Sallam Yang Ini Membuat Pelajaran Bagi Kita Nabi Sallam Mengatakan Innamal A'malu Bil Khawatir Hanyalah Amal Perbuatan Kita Ini Ditentukan Dengan Penutupannya Sesungguhnya Ada Seorang Yang Beramal Amalan Ahli Surga Sampai Antara Dia Dengan Surga Itu Seolah Tinggal Satu Dira Karena Amal Yang Demikin Itu Faya Sudipuh Kita Lalu Takbir Allah Menentukan Lain Faya Amal Di Amal Di Ahli Nair Lalu Di Akhir Hidup Dia Tutup Dengan Amalan Ahli Nelaka Su'ul Khatima Akhirnya Masuk Kedalam Menerang Itu Yang Harus Kita Hati Hati Karena Para Ulama Kita Memberikan Pelajaran Bahwa Ketika Seorang Melihat Jenazah Itu Tidaklah Dia Belajar Bahwa Dirinya Nanti Akan Seperti Itu Diman Lika Kafani Lalu Dimasukkan Kedalam Luang Sempit Sudah Liang Itu Sempit Disempitkan Lagi Karena Ada Lahab Dimasukkan Dalam Lahab Ditutup Ditimbul Sendirian Dia Yang Rasulullah Menyatakan Dalam Hadis Yang Dibatkan Muslim Dalam Sahihnya Lawla Anta Dafa'u Lawla Anta Dafa'u Andaikan Saya Tidak Khawatir Kalian Itu Tidak Mau Menguburkan Sudara Kalian La Asma'akum Ma Asma'ani Allah Sungguh Aku Akan Pendengarkan Kepada Kalian Apa Yang Allah Perdengarkan Kepada Diriku Dari Adanya Adab Kubur Siksa Kubur Di Dalam Kubur Andaikan Rasulullah Tidak Khawatir Kita Ini Tidak Menguburkan Sudara Kita Karena Kalau Kita Tahu Ngerinya Ada Kubur Itu Saudara Kita Yang Mati Mau Kita Masukkan Kedalam Lian Penyiksaan Sudara Tiga Maka Itu Tidak Dihabarkan Rasulullah Salallahu Aleyhi Wasallam Wa Nafid Rahim Wa Rahimatum Allah Terakhir Kembali Kita Ingat Hadis Rasulullah Sallam Barang Siapa Yang Tidak Bermiat Untuk Berperang Atau Berjihad Tidak Berjihad Dan Dia Tidak Punya Berazam Untuk Berjihad Berjihad Berarti Kalau Dia Mati Dalam Keadaan Seperti Itu Dia Mati Di Atas Satu Perang Dari Kemunasika Barang Siapa Yang Tidak Berjihad Berperang Dan Tidak Punya Niat Ujir Untuk Berjihad Lalu Dia Mati Dalam Keadaan Seperti Itu Maka Dia Mati Di Salah Satu Cadang Dari Kenifakan Jadi Mari Kita Jujurkan Iman Kita Ini Sehingga Bersih Dari Kenifakan Sebagai Pengingat Bagi kita Bahwa Kita Semua Akan Mati Tidak Harus Nunggu Tua Ini Rata Rata Masih Muda Berarti Tidak Sampai Tua Sudah Mati Kan Tidak Ada Yang Tua Ini Baru Satu Dua Dan Banyak Kita Jumpai Sudara Kita Yang Masih Katakanlah Apa Yang Mestinya Masih Usia Usia Yang Potensial Ternyata Ternyata Allah Subhanahu Watt Menghendaki Dia Untuk Meninggalkan Dunia Dari Tua Mari kita Bersiap Siap Setelah Kemana Wasiat Rasul Rasul Salaam Ketika Nabi Salaam Mengubur Para sahabat Menguburkan Jinazah Nabi Salaam Melihat Dari Nabi Salaam Bertanya Kepada Para sahabat Alama Yat Sertani Mereka Ini Sedang Mengerumuni Apa Tanya Nabi Kepada Sebagian Sahabat Melihat Orang Berkerumun Maka Sebagian Sahabat Menjawab Mereka Sedang Mengebumikan Jenazah Si Fula Sedang Mengerumuni Jenazah Mau dikuburkan Maka Nabi Salaam Segera Berjalan Menuju Kuburan Tersebut Begitu Sampai Disitu Nabi Salaam Berdiri Dengan Lututnya Congkok Kemudian Nabi Salaam Diam Maka Seluruh Sahabat Diam Ini Suasana Itu Maka Kata Rawih Hades Ini Saya Mengambil Posisi Dihadapan Rasul Salaam Saya Ingin Tahu Apa Yang Dilakukan Nabi Salaam Maka Nabi Salaam Menacat Nungkatnya Dan Diam Diam Semua Sahabat Diam Maka Tiba-tiba Nabi Salaam Menangis Dengan Tangisan Yang Sangat Katakanlah Deras Air Matanya Sampai Dikatakan Membasai Luruh Jenggotnya Sampai Jatuh Ketanah Sahabat Semuanya Diam Begitu Selesai Nabi Salaam Menangis Maka Nabi Salaam Mengatakan Kepada Para Sahabat Untuk Semisal Hari Seperti Ini Siapkanlah Oleh Kalian Jadi Untuk Semisal Hari Kalian Dikubur Seperti Ini Bersiat Siaplah Kalian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Alihi Wasallahu Nah Karena Itu Rasulullah Sallam Berwasiat Dalam Lafat Yang Lain Berbanyalah Oleh Kalian Mengingat Penghancur Keledakan Dunia Nabi Sallallahu Mengatakan Yang Saya Maksudkan Adalah Kematian Banyak Banyak Mengingat Kematian Tidak Seorang Hambul Lalai Dari Berzikir Kepada Allah Kecuali Dia Lalai Dari Mengingat Kematian Tidak Lain Seorang Hamba Terus Menerus Dalam Kemaksiatannya Kecuali Dia Lalai Dari Berzikir Kepada Al Maut Jadi Jangan Sampai Kita Lupa Berzikir Tentang Kematian Ini Sehingga Hati Kita Keras Kalau Hati Kita Sudah Keras Nasihat Tidak Masuk Kedalam Diri Nah Jadi Mari Kita Siapkan Hari Itu Dengan Kita Belajar Bagaimana Kita Mengurusi Saudara Kita Yang Sudah Meninggal Dan Bagaimana Kita Memiliki Sifat Sifat Untuk Mempersiapkan Keadaan Yang Seperti Itu Sehingga Mudah-mudahan Kita Nanti Ketika Ketika Sampai Waktu Yang Allah Tentukan Itu Betul Betul Kita Bisa Menjumpai Husnul Khatimah Dan Kita Bisa Diridui Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Lalu Allah Meletakkan Keridaan Di Hati Sudara Kita Sama Muslim Lalu Mereka Disemarawat Kita Dalam Keadaan Di atas Sunnah Rasulillah Kita Bahas Yang Pertama Saya Ambil Faidah Kebanyakan Dari Akhamul Janais Wabidaiha Satu Kitab Yang Ditulis oleh Sih Al-Allama Muhammad Nasir Bin Al-Albani Rahim Al-Qa'ala Dan Kitab Ini Termasuk Kitab Yang Paling Lengkap Pada Bap Yaitu Akhamul Janais Kitab Ini Beliau Tulis Ketika Diminta Oleh Sebagian Efra Khususnya Salah Satu Dari Mereka Yang Meninggal Salah Satu Karib Kerabat Lalu Di Hari-hari Manusia Pada Takziah Itu Dia Meminta Kepada Syih Nasir Al-Bani Untuk Menulis Satu Risalah Ingin Dibadikan Kepada Orang-orang Yang Takziah Itu Supaya Mereka Mengenal Sunnah Nabi Di Dalam Matalada Sinazah Dan Ilmu Ini Sangat Baruri Kenapa Kita Kata Kembaruri Karena Mayoritas Kaum Muslim Tidak Memahami Bagaimana Merah Jinazah Secara Sunnah Kita Lihat Bagaimana Kadang-kadang Jinazah Orang Diserahkan Kepada Pak Kaum Katakan Bukan Saya Mengatakan Kaum Ini Dan Itu Tidak Tapi Ini Makruf Katakan Yang Kebanyakan Mereka Tidak Berbekal Ilmu Di Dalam Merawat Jinazah Seperti Sering Kita Dengar Ketika Mau Berangkat Lalu Dia Berceramah Dia Dekat Manusia Bapak Bapak Ibu Ibu Bagaimana Dengan Jinazah Ini Baik Apa Tidak Baik 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 Supaya Tidak Digawak Jelek Padahal Itu Tidak Ada Sunnah Bahkan Tidak Boleh Persaksian Itu Jangan Diminta Biar Orang Yang Persaksikan Betul Nabi S.A.W. mengatakan Apabila Jinazah Seorang Muslim Dikatakan Oleh Orang Muslim Yang Lailah Itu Baik Katakanlah Wajabat Insyaallah Dia akan Mengantarkan Jinazah Tersebut Kepada Surga Tetapi Itu Bukan Diminta Apalagi Pertanyaannya Cuman Satu Baik Apa Baik Dan Orang Tidak Mungkin Sebagai Adab Manusia Mengatakan Itu Jelek Kan Tidak Mungkin Yang Dimaksud Adalah Persaksian Yang Tentang Masalah Itu Bagaimana Diri Kita Kok Disana Ada Keluarga Kita Yang Tidak Mershalat Lalu Meninggal Dunia Kok Orang Orang Yang Sholat Tidak Menshalatkan Jangan Sholatkan Orang Orang Sholat Itu Itu Tidaklah Menjadi Pelajaran Bagi Keluarga Kita Yang Masih Hidup Bahwasanya Meninggalkan Perbuatan Ibadah Yang Sangat Agung Terutama Sholat Bahkan Tidak Sholat Sama Sekali Kepada Allah Itu Dihukumi Kufur Dan Seterusnya Itu Dahlah Pelajaran Bagi Yang Masih Hidup Demikian Juga Rasul Sallam Tidak Menshalatkan Jinajah Yang Masih Punya Beban Hutang Itu Supaya Kita Hati-hati Supaya Tidak Sering Gali Lubang Tapi Tidak 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 Tutup Lubang Misalkan Sehingga Itu Sampai Dibawa Mati Lalu Berkusnudan Dengan Hadis Nabi 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 Tidak Tidak Bisa Bayarnya Sayang Tanggungjawab Nanti Dia Umul Hiyamah Katakanlah Bahasanya Seperti itu Tapi Itu Khusus Bagi Umat Nabi Yang Betul Tidak Diberi Kemampuan Oleh Allah Sampai Meninggal Ada Seorang Yang Menyanyi Yang Yang lain Itu Kegoliman Nabi Nabi Tidak Berurusan Dengan Orang Yang Seperti Yang Pertama Dari 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 Dan Tentunya Tidak Kita Baca Semua Apa Yang Wajib Dimiliki Atau Dilakukan Oleh Seorang Yang Sakit Kenapa Kalau Bahas Sakit Ya Umumnya Penyebab Kematian Sakit Sekalikun Tidak Harus Sakit Dulu Biasanya Sakit Kemudian Nih Nah Ma Yajibu Alal Marir Apa Yang Wajib Bagi Seorang Yang Sakit Dan Di Dunia Ini Allah Menciptakan Semuanya Itu Azwaj Berpasang Pasangan Kalau Ada Sehat Mesti Ada Sakit Tidak Mungkin Sehat Terus Nabi Aja Pernah Sakit Cuman Kadang-kadang Hari Ini Penyakit Macam Sampai Dokter Pusing Tidak Temu Obatnya Dan Penyakit Seringkatakan Nukajim Itu Umumnya Dari Makan Dan Minum Sebabnya Makan Kebanyakan Satu Atau Makan Tidak Teratur Dua Atau Makan Makan Yang Tidak Mendukung Kesehatan Tiga Nah Itu Atau Makan Tidak Tepat Pada Waktu-waktu Yang Disuruh Makan Seperti Itu Menyebabkan Penyakit Coba Kekirat Gencil Manis Akibat Makan Darah Tinggi Akibat Makan Kadang Makanya Daging Tapi Penetral Daging Tadi Tidak Dimakannya Mau Ikutan Nabi-Nabi Itu Makan Daging Cuman Dia Tidak Mengambil Sisi Lain Dari Rasulullah Sekalipun Sakit Itu Semua Dengan Takdir Allah Tapi Kita Manusia Disuruh Berupaya Ada Bagaimana Pola Hidup Sehat Dari Rasulullah Sampai Makan Dikaitkan Ibadah Itu Nanti Akan Jadi Pola Hidup Sehat Seperti Bagaimana Makan Dengan Salat Bagaimana Makan Dengan Mandi Bagaimana Makan Dengan Ibadah Zikrullah Dan Seterusnya Itu Ada Kaitannya Kalau Kita Pelajari Yang Terima Wajib Bagi Setiap Orang Yang Sakit Untuk Ridha Dengan Ketentuan Allah Tidak Boleh Terluku Kesah Tidak Boleh Bersudan Kepada Allah Tidak Boleh Sakwa Banyak Mengeluh Tidak Boleh Itu Penyakit Yang Menghantarkan Manusia Ini Keneraku Banyak Mengeluh Banyak Mengadu Banyak Keluh Kesah Itu Menunjukkan Kurang Ridha Dia Dengan Takdir Allah Subhanahu Kalau Sakit Yang Tidak Semua Orang Diberitahu Jadi Yang Kira-kira Layak Diberitahu Atau Mungkin Orang Itu Butuh Karena Itu Sebagai Udurnya Beritahu Untuk Penjelasan Saja Saya sakit Saya sakit Semua Diberitahu Apa Faidah Jadi Jangan Mengeluhkan Takdir Allah Kepada Seseorang Yang Membantu Saja Tidak Bisa Kadang-kadang Manusia Itu Salah Apa Itu Salah Itu Meminta Belas Kasihan Dengan Mengeluh Dari Sebab Takdir Nyadat Yang Maha Rahman Dan Maha Rahim Kepada Seorang Makhluk Yang Tidak Bisa Memberikan Rahmat Kepadanya Jadi Takdir Allah Rahman Maha Rahim Dia Diberi Keputusan Dikeluhkan Kepada Makhluk Yang Sifat Rahmah Itu Sangat Minimal Wajib Bagi Setiap Orang Yang Sakit Rida Dengan Kepentuan Allah Dan Bersabar Menghadapi Takdir Allah Sabar Sabar Itu Wajib Kalau Rida Itu Dikatakan Ulama Tidak Wajib Dalam Bentuk Rida Yang Nilainya Lebih Dari Sabar Dan Tetap Berkusmudan Kepada Allah Bahkan Sakit Itu Kalau Kita Bisa Kusmudan Dengan Benar Kita Akan Mendapatkan Kenikmatan Di balik Coba Orang Muslim Bihara Hasianya Allah Memberi Sakit Kepadanya Itu Musibah Disitu Ada Farah Kepada Kesalahan Kesalahan Diangkatnya Derajat Sehingga Allah Mengendaki Dia Nanti Akan Menemui Allah Dalam Keadaan Tidak Membawa Dosa Apa Nggak Nikmat Itu Sampai Allah Menyatakan Apa Rasulullah Menyatakan Apa Kalau Allah Mencintai Seseorang Satu Kawam Allah Akan Berikan Ujian Kepadanya Diuji Sekarang Manusia Yang paling Dicintai Oleh Allah Siapa Rasulullah Kemudian Siapa Para sahabat Bagaimana Kita Lihat Perjalanan Menikah Dengan Berbagai Macam Ujian Yang Mereka Dan Ridha Kepada Ketentuan Allah Subhanahu Seperti Itu Sikap Ridha Sabar Berhusnudan Kepada Rabnya Azza Wajal Itu adalah Sikap Yang terbaik Tadi Seorang Yang Sakit Tadi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Rasulullah Sallam Bersabda Aja Dan Diambil Mumin Sungguh Menajubkan Urusannya Orang Yang Beriman Sesungguhnya Semua Urusan Orang Yang Beriman Itu Bagus Baik Hadis Ini Sering Saya Baca Sesungguhnya Seluruh Urusan Orang Yang Beriman Itu Baik Ingat Al-Mu'min Al-Dif Itu Orang Yang Bagus Imannya Jadi Semua Orang Yang Bagus Imannya Itu Urusannya Mesti Baik Gak Ada Orang Mu'min Yang Bagus Imannya Hidupnya Gak Teratur Waktunya Bangun Tidur Waktunya Tidur Bangun Waktunya Makan Pergi Waktunya Pergi Makan Misalkan Gak Teratur Jadi Kalau kita Melihat Contoh Kita Ini Katanya Mau Berman Salam Selalu Umah Para Sahabat Itu Generasi Yang Bisa Mengumpulkan Dua Kesibukan Tanpa Harus Terganggu Tapi Bisa Berjalan Serasi Para Sahabat Bukan Seorang Permalas Yang Bertanggu Tangan Di Rumah Menunggu Rizki Datang Bukan Mereka Bekerja Di Kepun Di Pasar Dan Seterus Yang Berusaha Tapi Bersama Tidak Ada Satupun Panggilan Allah Dan Rasul Yang Mereka Lalaikan Bagaimana Bisa Hidup Seperti Itu Allah Cabut Dari Mereka Itu Sifat Malas Allah Cabut Dari Mereka Itu Sifat Lemah Mereka Bukan Generasi Pemalas Bukan Mereka Melakukan Jihad Dibelah Dua Untuk Makan Mereka Seharian Itu Pun Habis Makan Daun Daun Perang Sudah Kita Tidak Melewati Hari Hari Kita Kecuali Dalam Keadaan Terutama Kekenyangan Bukan Kenyang Kekenyangan Makan Kenyang Itu Boleh Tapi Kalau Sudah Oper Dosis Ini Sumber Penyakit Biasanya Orang Kalau Sudah Kekenyangan Apa Sih Jihad Di Tempat Tidur Kan Nah Ada Dan Di Amri Al-Mu'min Sungguh Menakjubkan Perkaraan Yang Beriman Semua Urusan Yang Beriman Bagus Coba Nabi Mengatakan Perkara Yang Bagus Itu Tidak Dimiliki Oleh Seorang Kecuali Bagi Orang Yang Beriman Datus Urusan Yang Beriman Mari Kita Contoh Para Sahabat Jadi Yang Bukan Salat Nabi Tapi Kalau Pula Hidup Yang Lain Dah Masing Masing Sampai Kita Mencontoh Bagaimana Totongan Rambut Nabi Bagaimana Jalannya Nabi Kalau Bisa Bagus Apalagi Sampai Itu Masalah Bagaimana Nabi Berumah Tangga Mengatur Istri Anak Bermasyarakat Bergaul Dengan Orang Kafir Bergaul Dengan Orang Musyid Bagaimana Menafi Dan Terus Sehingga Jadilah Sertum Mana Hajj Yang Itu Disyariatkan Ada Allah Sinta Atas Kita Semuanya Untuk Berjalan Di Atas Menhaj Tersebut In Ashabat Usara'un Sakara Sebentar ya Jadi Seorang Maka Apabila Ditimpa Perkara Perkara Mendapatkan Perkara Perkara Yang Menyenangkan Sakara Dihadapi Dengan Syukur Perkara Yang Menyenangkan Itu Banyak Jangan Bisa Menikah Sepertinya Cantik Duitnya Banyak Agamanya Bagus Taat Pada Suami Mertuanya Sudah Ngaji Bersyukur Bersyukur Kemudian Dapat Risky Yang Banyak Kesehatan Kita Bisa Salat Kepada Allah S.W.T. Kenikmat Kenikmat Kan itu Rasulullah Allah S.W.T. Menyatakan Apa Apa Saja Yang Ada Pada Kalian Dari Kenikmatan Itu Dari Allah S.W.T. Kan itu Nabi S.W.T. Bisa Mewujudkan Ibadah Yang Demikian Bagusnya Sampai Derajat Tugudiyah Katakan Dia Seorang Allah S.W.T. Beliau Masih Salat Malam Sampai Ditanya Sama Aisyah Jawab Nabi S.W.T. Afalatuna Abdal Syakura Apa Saya Ingin Menjadi Hamba Yang Bersyukur Kita Bisa Salat Kita Bisa Puasa Kita Bisa Bisa Ngaji Bahkan Bisa Berada Di Atas Sunnah Semua Itu Nikmat Dari Allah S.W.T. Bukan Sekedar Kemampuan Kita Nikmat Di Tengah Sudara Kita Yang Lain Yang Belum Mengenal Sunnah Di Tengah Sudara Pelihara Jangan Bertengkar Di Dalamnya Jangan Kita Rusak Islam Ini Jangan Kita Kotori Sunnah Ini Karena Orang Mengetahui Bahwa Kita Yang Mewah Sunnah Lalu Kita Berbuat Makar Dalamnya Hasilnya Kita Mencoreng Wajah Sunnah Yang Demikian Indah Khawatir Kalau Allah Murkar Kemudian Sikap Syukur Menghadapi Nikmat Itu Sikap Yang Paling Bagus Tidak Ada Yang Lebih Dari Berarti Setiap Hari Kita Bersyukur Antun Bisa Sampai Disini Kemudian Bisa Bermajlis Mendapatkan Ilmu Sehingga Tambah Apa Ilmu Kita Yang Bermanfaat Orang Kebodan Itu Ini Dari Allah Subhanahu Syukuri La Insakartun La Zidan Lakum Baru Muttada Kabarnya Sulit Syukur Syukur Kepada Allah Apa Jangan La Insakartun La Zidan Makum Kalau Kita Syukuri Tadi Akan Tambah Jadi Tahu Khabar Kadang-kadang Kurang Bersyukurnya Belajar Itu Sulit Ini Salah Satu Rahasia Syukuri Tingkatkan Ibadah Syukur Jangan Alhamdulillah Tapi Begitu Aja Ditingkatkan Ibadah Itu Tanda Syukur Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Inna Saudat Kudera Kalau Ditimpa Kemabaran Musibah Apapun Bentuknya Apa Itu Sakit Kesulitan Riski Kesedihan Kehilangan Ini Dan Itu Sabar Dihadapi Dengan Sabar 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 Ketika Mendapatkan Ujian Dari Allah Itu Adalah Sikap Yang Paling Bagus Sabar Itu Wajib Di bawah Sabar Tercelah Orang Yang Tidak Sabar Itu Terluka Kesat Suudan Sakwa Banyak Menghadu Terusnya Sampai Kalau Kematian Nampar Nampar Pipi Nyobek Baju Teriak Teriak Jahiliah Potong Rambut Tanda Berdita Cipah Dan Seterusnya Itu adalah Ajaran Ajaran Ala Jahiliah Adap Sabar Sabar Itu bukan Berarti Tidak Boleh Nangis Sehingga Al-Sul Sallam Ketika Kematian Putranya Ibrahim Nabi Kan Merangis Ya Meneteskan Tapi Nabi Sallam Mengatakan Al-Ainani Tazriah Kedua mata Ini Meneteskan Air mata Ya Walakin La Nakulu Illa Mayurdi Rabbana Tapi Kita Tidak Mengucapkan Kecuali Yang Membuat Ridha Allah Subhanahu Betanya Kemudian Dibandingkan Di sana Ada Kisah Al-Arifin Orang-orang Yang Dikatakan Ahli Ma'rifah Itu Ya Karena Ini Tertipu Tertipu Dengan Ilmu Mereka Yang Sebenarnya Bukan Ilmu Sehingga Mereka Berupaya Mengamalkan Sekedar Ridha Tapi Tidak Rahmah Sudah Nabi Sallam Mengumpulkan Dua Hal Ridha Dengan Takdir Allah Dan Tetap Mengamalkan Sifat Rahmah Ada Orang-orang Yang Merasa Dirinya Tinggi Padahal Itu Keliru Ridha Dengan Koba Tapi Tidak Menerapkan Sifat Rahmah Akhirnya Sebagian Arifin Ketika Salah Satu Dari Terabat Meninggal Mereka Malah Tertawa Sampai Ini kadang-kadang Difikir oleh Ahli ilmu Sedang Kedudukan Nabi Adalah Kedudukan Yang Paling Tinggi Tapi Nabi Kok Masih Menangis Kena Musibah Nah Ini Orang-orang Yang Arifin Ahli Ibadah Ini Kok Malah Tertawa Atau Mereka Lebih tinggi Dari Nabi Sallam Lah Bukan Haji Nabi Sallam Adalah Khairul Haji Petunjuk Rasul Sallam Adalah Sebaik Baik Petunjuk Jadi Boleh Kita Menangis Tanda Rahmah Kalau Orang Kena Musibah Kok Malah Tertawa Terbabah Ini Kasus Ini Perlu Dilarikan Ke Iya Kan Jadi Namanya Orang Kena Musibah Dia Meneteskan Air Mata Yang Dilarang Nabi Sallam Jangan Sampai Mengucapkan Ucapan Yang Tidak Meridupan Allah S.W.T Atau Melakukan Kalau Rasul S.W.T Menangis Tanda Dia Diberi Rahmah Kasihan Sayang Kepada Anaknya Ibrahim Yang Meninggal Dunia Pada Waktu Tapi Bersama Itu Nabi S.W.T Menangis Yang Meridupan Allah S.W.T Itulah Petunjuk Rasul Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassalam Nah Hadis Tersebut Dikibatkan Ilma Muslim Di Dalam Sahihnya Dan Insyaallah Kita Lanjutkan Baik Kerajukan Jadi yang pertama Yang wajib Begi Orang Yang Kena Kusibah Sakit Aijab Dalam Keidah Dengan Ketentuan Allah S.W.T Wajib Sinudhan Berabbihi Kata Kusub Dhan Kepada Rabbnya Allah S.W.T Wa Kala Rasulullah S.W.T Besabda Dalam Hadis Liwat Al-Iman Al-Bayhat Al-Mahmat Janganlah Mati Bersara Seorang Kalian Kecuali Dia Dalam Keadaan Berkesemudhan Kepada Allah S.W.T Ini perlu Dilatih Semudhan Kepada Allah Karena Kalau kita Ini selalu Semudhan Kepada Allah Risam Ini akan Dapat Jadi yang Penting Itu dari Al-Qalab Batin Kita Ini Seorang Yang Ridha Kepada Allah S.W.T Terhadap Takdir Takdir Allah S.W.T Maka Lisannya Tidakkan Mengusapkan Kesualian Diridhoi Oleh Allah Dan Dia Takkan Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Akan Menilisih Ketentuan Allah S.W.T Bersabar Menghadapi Musibah Dari Allah Kita Ini Makhluknya Allah S.W.T Yang Menciptakan Kita Ini Allah Maka Zat Yang Menciptakan Kita Yang Berhak Memerintah Melarang Kita Menentukan Segala Kehendaknya Pada Diri Kita Alam Ini Makhluknya Ini Tanpa Kita Bisa Untuk Beristidrak Mengoreksi Meminta Dan Seterusnya Kita Tinggal Menerima Menjalani Selagi Musibah Itu Ada Selah Untuk Kita Berusaha Mari Kita Tempuh Usaha-usaha Yang Dibolihkan Oleh Allah Untuk Mengamalkan Syariat Allah Juga Yaitu Adanya Ketian Dari Seorang Sambal Manakala Sudah Sampai Kepada Titik Yang Tidak Mungkin Maka Serahkan Segala Urusan Kepada Allah S.W.T Masya Allah Mukan Apa saja Yang Allah Terhendaki Terjadi Dan Apa yang Tidak Allah Terhendaki Maka Tidak Mungkin Terjadi Begitu Tujuh Apa saja Yang Allah Taktirkan Akan Menimpamu Tidak Akan Pernah Melesed Darimu Dan Apa yang Allah Taktirkan Tidak Menimpamu Tidak Mungkin Akan Menelamu Sudah Jelas Sekalipun Manusia Berkumpul Untuk Bermakar Kepadamu Tapi Kalau Hal Itu Allah Tidak Tadirkan Mengenai Diri Tidak Terjadi Sebagai Mana Kesepakatan Orang-orang Kufar Musriqin Quraiz Untuk Membunuh Rasulullah Tidak Tung Rumah Nabi Pagar Entis Lalu Dijaji Masing-masing Kobilah Punya Andil Supaya Tidak Bisa Protes Tetapi Allah Tidak Mengendaki Nabi S.A. Termahbar Dengan Makar Mereka Tidak Tersentuh kulit Nabi Sedikitpun Makbar Dari Makar Mereka Seperti Tidak Kita Menjalan Kehidupan Dunia Apa Apa Yang Meninggalkan Meninggalkan Dunia Itu Masuk Ke Daerah Apakah Alam Berikutnya Barzah Pendidik Yaumul Hiyamah Dengan Membawa Modal Yang Itu Bermanfaat Untuk Kita Bilang Tidak Bukakan Nabi S.A. Pernah Menyatakan Dalam Hadisnya Bahwa Allah S.W.T. Menanyai Dua orang S.A. Satu Hamba Ini adalah Hamba Yang Paling Menderita Dalam Kehidupan Dunia Tapi Dia Alijan Pokoknya Segala Penderitaan Ada Pada Dirinya Apakah Masuk Allah Yang Paling Menderita Dunia Tapi Dia Alijan Datang Kepada Allah Memiliki Taukih Ya Kutuk Lalu Kemudian Dimasukkan Kedalam Surga Luar Ditanya Pernah Kata Merasakan Penderitaan Itu Tidak Pernanya Saya Tidak Pernah Merasakan Penderitaan Sesikit Pun Itulah Kenikmatan Surga Baru Sekali Masuk Bagaimana Kalau Orang Itu Menjadi Ahlil Jannah Jadi Dunia Itu Cuma Sesehat Kemudian Allah Panggil Seorang Yang Dulu Paling Dia Bahagia Di Dunia Ini Kata Lapor Pendaraan Semua Dunia Ada Pada Dunia Cuma Dia Ahlil Dicelupan Sekali Celupan Kenerangan Di Angkat Pernah Kamu Bahagia Tidak Pernah Saya Merasakan Bahagia Sesik Itu Itulah Sifat Dunia Sama Jangan 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 Tersipu Dengan Kehidupan Dunia Lalu Kemudian Kita Menjadi Abna Anak Anak Dunia Seperti Kemana Kata Ali Radul La'an Likullin Abna Bagi Masing-masing Itu Punya Anak Kata Kata Punya Penduduk Yang Kekal Jadilah Kali Itu Anak Anak Akhirat Jangan Menjadi Anak Anak Dunia Seolah Lagi Jujuk Itu Ya Disini Mati Ya Disini Selesai Tidak Ada Kemudian Alam Akhir Ya Sampai Dulu Kan Sudah Tidak Beritakan Hadis Sampai Dini Selam Jalan Sama Para Sahabat Ketemu Bangkai Kambing Diangkat Sama Nabi Ditawarkan Pada Para Sahabat Siapa Yang Mau Beli Satu Bilha Kata Nabi Sampai Nabi Sampai Mengajari Kata Para Sahabat Ya Rasulullah Gratis Saja Kami Tidak Ada Yang Mau Suruh Bayar Maka Nabi Sampai Mengatakan Apa Dunia Dan Seluruh Isinya Itu Lebih Remeh Disisi Allah Daripada Bangkai Kambing Kenapa Tenapusnya Tidak Pernah Berhenti Perlombaannya Itu Tidak Berhenti Nah Karena itu Mari kita Sadari Bahwa umur kita Satu saat Akan Habis Saat Kematian Akan Tiba Dunianya Akan Kita Tinggalkan Mau Atau Tidak Mau Lalu Lalu kita Kita Menghadapi Hasil Usaha Kita Tidak Maka Beruntung Orang-orang Betul-betul Dia Mau Mengambil Bekal Dan Memperingat Barang Bawanya Jadi Kesana Itu Jangan Banyak Banyak Diperingat Jadi Kalau ada Sekarang Segera Kirimkan Kesana Sehingga Datang Kesana Dalam Tidak Bekal Punya Harta Yang Kira-kira Memanfaatkannya Ini Rekod Kalau Sudah Bisa Letakkan Sebagai Bekal Kita Nanti Bukankah Saudara Tidak Pernah Mengurangi Harta Itu Jadi Ucapan Rasul Kenapa Kita Yakin Bismillah Bekal Begitu Di hidupan Baru Karena Kalau Kita Berfikir Cuma Mentot Disini Tidak Akan Pernah Selesai Dua Hal Yang Ditar Tidak Pernah Akan Pertuas Apa Satu Hal Ilmu Yang Kedua Dunia Orang Cari Ilmu Semakin Belajar Semakin Kurang Demikian Pula Orang Cari Dunia Semakin Dia Teruk Abis Dunia Semakin Kurang Dan Semakin Haus Kalau Pertimbangan Kita Cuma Tentang Di Negeri Berarti Ketanya Anak Anak Dunia Jangan Jangan Tertipu Dengan Yang Seperti Jadi Ingat Kita Akan Mati Kita Akan Menghadap Allah Kita Akan Menjadi Jasad Yang Kemudian Dikubur Disitu Pertanggungjawaban Dimulai Bahagia Orang Yang Bahagia Dan Selaka Orang Yang Selaka Tidak Ada Yang Bisa Menolong Siapapun Kecuali Allah Subhanahu Wabarakat Karena Mari kita Dekatkan Diri Kita Kepada Nah Asal Yang Kedua Dan Semestinya Bagi Seorang Yang Ditimpa Sudah Sakit Tadi Dalah Dia Memiliki Sifat Khaw Khawatir Terhadap Allah Dan Berharap Rahmat Allah Bahkan Dalam Setiap Kehidupan Dia Khawatir Terhadap Balasan Atau Susahan Allah Terhadap Dosa Dosa Yang Dia Kerjakan Saya Yakin Kita Yang Habibu Disini Yang Pernah Mengatakan Saya Tidak Pernah Berdosa Atau Dosa Itu Orang Yang Kurang Muhasab Orang Yang Mengatakan Saya Ini Salah Itu Kurang Muhasab Sebaik Baik Manusia Seorang Yang Sibuk Mengorek Ketalanya Kediri Sehingga Kesibukannya Tadi Menutup Matanya Dari Melihat Aik Orang Lain Tapi Kalau Orang Itu Melotot Terus Kepada Kesalahan Orang Lain Dia Lupa Kesalahannya Sendiri Akhirnya Bertanya Salah Apa Saya Coba Kita Ini Tidak Boleh Sajatus Tidak Boleh Sajatus Meneliti Kesalahan Orang Tidak Boleh Hari Ini Ada Yang Pekerjaannya Seperti Tidak Boleh Pernah Om Harim Dikisahkan Riwayat Ini Memang Dibicarakan Lama Tapi Sebagai Satu Ibram Om Harim Menjumpai Di Satu Rumah Itu Untuk Minum Minuman Keras Dikabari Akhirnya Dia Datang Ke rumah Itu Dilihat Ibram Akhir Dia Masuk Di Situ Setelah Masuk Di Ingkari Kata Kemungkaran Maka Yang Punya Rumah Itu Mengatakan Wah Saya Melakukan Satu Dosa Tapi Kamu Telah Melakukan Tiga Dosa Apa Itu Pertama Kamu Telah Melakukan Tajas Yaitu Mematamatai Perbuatan Lungkar Yang Dilakukan Secara Sebenarnya Dan Itu Melanggar Hadis Nabi S.A.W. Bala Tajas Tasu Jangan Kamu Mencari Kesalahan Orang Dijem Rumah Yang Kedua Nabi S.A.W. Mengatakan Allah S.A.W. Bahkan Mengatakan Jangan Kamu Mendatangi Rumah Kecuali Dari Intunya Sedangkan Menyintik Kemudian Yang Ketiga Kamu Masuk Rumah Tanpa Salah Kata Allah S.A.W. Jangan Kamu Masuk Di S.A.W. Kecuali Dengan Salah Ibn Dari Pemilik Kamu Masuk Tidak Salah Menunggarnya Maka Umar Udib Lalu Ditinggalkan Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Incar Rumah Tapi Kalau Mencari Siapa Pelaku Kemungkaran Tidak Boleh Kecuali Pelaku Kemungkaran Memadrotkan Orang Lain Ketugas Dari Katakan Amir Al-Mu'min Atau Ulatul Al-Mu'min Silahkan Tapi Kalau Kerjaan Kita Mencari Kesalahan Pada Tidak 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 Bentar Itu Bukan Dengan Kaki Tidak Buk Kalau Dengar Habar Isik Senang Masya Allah Padahal Nabi Kedatang Orang Mengatakan Ya Rasulullah Saya Berzina Barangkali Nabi Rasulullah Berpaling Tidak Mengeliat Terus Ya Rasul Saya Berzina Sampai ketika Empat Kali Baru Nabi Rasulullah Itu Menanggap Barangkali Kamu Cuma Menyentuh Tidak Ya Rasul Betul Barangkali Kamu Cuma Menjium Tidak Ya Rasul Kamu Barangkali Cuma Merabuk Tidak Sampai Tidak Masuk Setelah Yakin Keterang Menetapkan Hukum Dan sekarang Baruka Baru Sudah Dibetapkan Hukum Masa Seperti Jadi Hati Hati Ya Nah Jadi Kita harus Apa Ketika Sakit Khususnya Dan Setiap Orang Akan Mati Tidak Mengumpulkan Pada Jadi Kita Iqah Allah Iqah Allah Dala Dia takut Terhadap Hukuman Allah Subhanahu Ta'ala Wayartu Rahmat Rabbi Dan Berhalap Rahmat Allah Kita Ini Kalian Rahmat Allah Hancur Kan Itu Akidah Seorang Tidak Masuk Surga Karena Amal Itu Akidah Karena Itu Kita Ini Tidak Berlupun Bersandar Kepada Amal Semasa Saya Insya Allah Sudah Ahlu Surma Tidak Termasuk Kelabok Salat Sudah Hadis Sebentar Lagi Salat Sudah Terasa Penang Pasti Masuk Surga Ii Tertipu Bahkan Ketertipuan Itu Wujud Dari Pemahaman Murjia Sehingga Seorang Selalu Memandang Kebaikannya Tumpah Dari Perbuatan Dosanya Kan Ingat Ketika Manda Burung Kelombok Dikir Yang Dihah Dia Tidak Mengatakan Utulakum Hasanat Tidak Hasanat Tidak Tapi Utulakum Sayyihah Hitung Keselahan Kalian Kenapa Kalau kebaikan Itu Tidak Usah Kita Ingat Allah Tidak Mungkin Lupa Allah Tidak Mungkin Tidak Memberikan Yang Tidak Susah Kalau Berhasil Apa Ikat Allah S.W.T Hukuman Kalau Kebaikan Tidak Sudah Tidak Sudah Menolong Tidak Usah Hitung Jangan Khawatir Tidak Terkata Kadang-kadang Orang Mau berhimpat Harus Umumkan Harus Begini Dan Seterusnya Sedang Menjaga Ria Itu Begitu Sulit Jadi Yang Harus Kita Ingat Kita Maksabah Kita Itu Kita Seliti Kita Awatirkan Kesalahan Kesalahan Kita Kan Kita Tidak Bisa Masuk Surga Dengan Amal Kita Tapi Apa Yang Membuat Kita Maksud Surga Dengan Sebab Amal Tadi Allah Menurunkan Rahmatnya Kepali Kita Itu Akhidah Disuntah Seorang Abba Baru Masuk Surga Dengan Apa Tadilah Dan Rahmat Dari Allah S.W.T Kadis Jangan Bersandar Dengan Amal Kita Kita Beramalkan Kalau hari ini Seperti ini Kita Tidak Ngerti Akhir Hidup Kita Karena Itu Harus Dikumpulkan Tuhal Hau War Wajah Dan Itu Rukun Ibadah Nah Kana Hadis Surat Al-Qa'an Al-Nabi S.W.T Dakala Ala Sabil Wah Bil Maus Maka S.W.T Pernah Megelur Seorang Muda Yang Sedang Syakarat Allah Atau Menghadapi Syakarat Maus Maka S.W.T Berkata Kepadanya Kayf Bagaimana Apa Yang Kamu Rasakan Bagaimana Kerasa Ketika Seperti Ini S.W.T Dia Menjawab Saya Sangat Berharap Kepada Allah Saya Berharap Kepada Allah S.W.T Dan Saya Sangat Mengkhawatirkan Dosa Kata Orang Pemuda Yang Menghadapi Sakarat Apa Yang Kamu Rasakan Apa Yang Kerjakan Kata Pemuda Jadi Saya Mengharap Rahmat Allah Dan Saya Mengkhawatirkan Dosa Dosa Saya Maka Nabi S.W.T Bersabda Tidaklah Berkumpul Dua Al-Tadi Pada Hati Seorang Ambat Dalam Kondisi Seperti Itu Tadi Menghadapi Sakarat Al-Maut Kecuali Allah Memberikan Apa Yang Dia Harapkan Dan Allah Memberikan Keamanan Carian Dia Hawatirkan Fungsinya Raja Awal Jadi Kalau Seorang Terjujur Mengharapkan Rahmat Allah Tidak Hal itu Kecuali Allah Memberikan Apa Yang Diharapkan Rahmat Dan Seorang Yang Junjur Mesul Hawatir Terhadap Pursa Dosanya Kalau Sampai Allah Murka Maka Allah Menterikan Keamanan Dari Apa Yang Dia Hawatirkan Kita Kumpul Seperti Kita Isbadah Hari Yang Seperti Kita Berkondisi Kita Yang Barangkali Saat Itu Kita Akan Menemui Kematian Mungkin Tanda Sakit Yang Sudah Parah Yang Bisa Membawa Itu Kepada Kematian Kita Banyak Menyiapkan Dir Untuk Itu Nah Hadis Dikluarkan oleh Imam Jermini Dengan Salat Yang Hasan Dan Juga Imam Abdullah Ibn Ahmad Di Dalam Selawak Ibn Suh Dan Hadis Dikluarkan oleh Imam Al-Bani Rahul Maka Kemudian Yang Yang Tiga Dan Sekalipun Kaya Apapun Sakit Yang Diderikanya Tidak Boleh Bagi Orang Itu Tadi Untuk Mengangan Angankan Kematian Mengharap Harapkan Kematian Tidak Boleh Seorang Amba Tetap Harus Berupaya Bagaimana Bisa Sebut Bagaimana Bisa Pokoknya Usaha Jangan Meminta Mati Tidak Boleh Berarti Ini Tidak Ini Masalah Tidak 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 Boleh Sakit 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 Tidak Tidak Mengadu Maka Abbas Ini Menginginkan Kematian Tidak Menginginkan Kematian Karena Sakit Tidak Tidak S. Bagaimana S. Menasihat Ya Am Wahai Baman Jangan Kamu Menging Menghayalkan Mengharapkan Kematian Kalau Kemudian Sampai Kamu Diakhirkan Belum Masih Hidup Lalu Itu Bertambah Kebaikan Maka Itu Sangat Bagus Dan Itu Dua Nabi Allah Allah Jadil Hayata Ziyad Dari Sepul Hayat Ya Allah Jadikanlah Kehidupan Ini Sebagai Tambahan Kebaikan Jangan Tambah Umur Orang Tambah Masih Nah Wa Impun Pemusian Kalau Kamu Itu Seorang Yang Berbuat Jelek Kemudian Kamu Diakhirkan Bata Saat Tiba Mereka Atika Lalu Kamu Merasa Lemah Dengan Perbuatan Jelek Hayat Yang Berhenti Dan Perkuatan Jelek Lebih Bagus Bagi Mereka Mereka Kamu Menghayalkan Kematian Karena Kalau Allah Memberi Hidup Lalu Itu Kalau Kita Tadinya Orang Berbuat Baik Tentu Akan Berta Apa Kebaikan Yang Kita Lakukan Kalau Tadinya Barangkali Kita Orang Berbuat Jelek Saat Saat Itu Ada Kesempatan Untuk Memperbaiki Dini Jadi Semua Taktil Allah Itu Ada Hikmah Dan Ini Nasihat Kepada Kita Semua Sekalipun Kita Berat Derajat Kusubah Sakit Yang Barangkali Begitu Berat Bagi Kita Lalu Muncul Angan Kematian Tadi Hari Ini Pun Indahlah Kehidupan Yang Masih Allah Berikan Kepada Kita Ini Sebagai Upaya Untuk Menambah Kebaikan Yang Sudah Kita Lakukan Mengurangi Kejelekan Yang Pernah Kita Kerjakan Jadi Hidup di Dunia Ini Seperti Hidupan Kita Coba Kita Mau Berpikir Jujur Duduk Merenuh Berpikir Jujur Kalau Saya Hidup Di Dunia Ini Lalu Saya Tidak Berbuat Baik Tunduk Takut Kepada Allah Dan Rasul Mengikuti Sunnah Mati Lalu Kemudian Saya Berjalan Mati Kirain Rasa Coba Mudah Nanti Nikah Ketika Punya Anak Apa Kalau Tidak Mengalir Dalam Diri Kita Sunnah Mati Terus Apa Coba Habis Itu Mati Habis Ini Tidak Tidak Mungkin Hidup Terus Tidak Terus Apa Terus Disana Terhadapan Dengan Pertanyaan Allah Dengan Soal Kubur Pertama Kali Kemudian Di Kubur Ada 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 Nikmat Lalu Lagi Nanti Menghadapi Kisah Yang Tidak Ada Antara Kisah Dengan Allah Itu Pener Jemaah Tidak Langsung Tanggung Jawab Selalu Quran Mengatakan Bahwa Kulit Nanti Bicara Sendir Mempersaksikan Apa Yang Kita Pernah Lakukan Kepadanya Kita Seperti Ini Itu Kalau Tidak Tidak Tunduh Sering Membang Mendaurkan Awal Naksu Cari Enaknya Yang susah Dibuang Awal Naksu Terus Mati Bagaimana Itu Yang Perlu Kita Pikirkan Tidak Hadis Dari Dan Imam Hadim Berkata Hadis Dari Sahih Menurut Sahih Bukhari Muslim Dan Ini Dispakit Dari Imam Dari Tapi Menurut Al-Bani Itu Cuman Mengikuti Sahat Imam Al-Bukhari Tapi Hadis Sahih Kemudian Beliau Mengatakan Dalam Hadis Anas Yang Lain Rasulullah Kusulah Bersabda Ta In Kana La Guddha Ba Ilan Kalau Seorang Itu Karena Sangking Menderitanya Harus Menganamkan Kemahian Jadi Karena Terdorongan Yang Sangat Dia Tetap Pokoknya Kayaknya Pengen Mati Apa yang Harus Dia Kerjakan Banyak Tidaklah Dia Mengatakan Allahumma Ahyini Ya Allah Hidupkanlah Aku Maka Tidak Selagi Selagi Kehidupan Itu Memang Baik Untuk Wata Wattani Dan Wapaskan Aku Ini Matikan Aku Ini Tidak Natil Wapaku Khairan Ini Kalau Kemahian Itu Memang Bagus Kalau Terdorong Harus Mengangankan Kemahian Tau Enggak Boleh Minta Mati Tetap Minta Mana Yang Paling Bagus Menurut Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Tidak Allahumma A'mi Ma'alimta Al-Hayata Khairan Dijak Allah Hidupkan Saya Ini Kalau Kau Mengetahui Bahwa Seni Hidupan Itu Bagus Untuk Saya Wata Wattani An Wapaskan Aku Kalau Memang Kematian Itulah Yang Bagus Bagus Saya Serahkan Keberapa Allah Kan Yang Maha Tau Sekalipun Kita Sakit Seperti Kalau Menurut Allah Yang Baik Kita Masih Hidup Serahkan Kepada Allah Kalau Yang Lebih Baik Itu Mati Kita Minta Kalau Mati Terserah Kepada Allah Subhanahu Subhanahu Nah Kemudian Ini Pemohon Diberhatikan Kalau Dia Masih Punya Hak Yang Belum Ditunaikan Indah Laksa Ditunaikan Kepada Yang Memiliki Hak Terutama Ketika Sakit Yang Kemungkinan Bisa Dibuat Kematian Segera Dia Berpesan Yang Dulu Pernah Terlaku Kedoleh Yang Dulu Pernah Mengambil Orang Orang Dibuat Kita Dibuat 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 Baik kepada orang tua kita Nilainya berbeda daripada berbuat baik kepada saudara kita Demikian juga maksiat kepada Allah Kalau yang kita maksiat itu adalah ulama Yang itu seorang yang umat ini memberikan kesikwaan kepercayaan kepadanya Baik kita lebih dosa daripada maksiat kita kepada selain mereka Kalau maksiat kita ini kepada orang tua kita itu jauh lebih besar dosa Daripada selain mereka Demikian seterusnya Jangan disamakan Apabila masih punya hak yang belum ditunaikan Segera tunaikan Kalau itu bisa dia lakukan Kalau tidak bisa Dia tulis wasiat Barangkali dia punya hutang Masih yang belum dijawas Waktu itu mau bayar Barangkali orang yang itu belum ada Masih di jauh Tidak mungkin dia lakukan sendiri Tulis wasiat Nah wasiat ini jangan kepada ahli waris Wasiat itu Apalagi urusan harta Wasiat itu Kari orang yang adil Dan dia lihat adil Selain dari ahli warisnya Berikan wasiat kepada dia Kecuali dia memandang ahli warisnya itu Orang-orang yang bisa dipercaya Karena urusan harta itu Kadang-kadang namanya ahli waris Dan bukan tadi ahli warisnya Kadang-kadang namanya harta Orang itu bisa lupa loh Tadi perhitungannya matang Tadi begitu melihat harta Bisa berbalik Nah seperti itu masalah Kadang-kadang mengklaim Bapak wasiat sama saya Bawasannya kebun yang disana untuk saya Mana bukti yang gak ada Dia waktu mau Itu ngomong langsung sama saya Coba seperti ini Enggak ada bukti Itu menimbulkan apa Bersiksa Ya Nah Fakat kalak-kalak Nabi SAW Bersabda Dan sabda Nabi ini Mari kita jadikan pelajaran Barang siapa yang Permah di sisinya Punya keboliman Kepada saudaranya Baik membolimi kehormatannya Atau mendolimi hartanya Balimak diha ilaihi Segera alaukan kepada Saudara kita Keboliman Keboliman itu banyak Kehormatan Nah kalau keboliman kehormatan Biasanya dicercat dengan apa Lisas Orang itu Kalau hasas Mau menurunkan Derajat orang yang dihasas Itu dicercat Habis-habis Balim Masih Barang siapa yang punya Perbuatan Boleh Di sisinya Li'ahihi kepada saudaranya Sama muslim Min'ar Min'irdi Yang pernah dia Boleh Adalah kehormatannya Au maulihi Atau hartanya Balimak diha ilaih Segera halalkan Tunaikan kepadanya Segera Apa yang pernah Bisa misalnya Qobla'ayya Iyayawul i'yamah Sebelum datangnya Yaw i'yamah Akhirnya mana Kematian Kalau kematian kan Tidak mungkin Menunaikan sendiri Yang disana Tidakkan pernah Diterima Dinar Wala dirha Tidak ada Tepusan lagi Apabila orang Yang berbuat Dalit Tidak punya Amal Salih Diambil Amal Salih Kecilaikan orang Yang berdua Diambil oleh Allah Al-Fa'ala Al-Fa'ala Lalu dibebankan Kepada orang Yang berdua Ini Capa Nabi Tidak punya Hadis Keluar Dalam Bukhari Dalam Sahihnya Dan Imam Al-Fa'i Dan Selain Kedualim Kekal Mari kita Hasabah diri Lalu kita Koreksi Kedualiman Sekecil Apapun Mari Sekiranya Kita Halalkan Nah Rokhalla Sallallahu Nabi Sallallahu Bersabda Yang hadis ini Jadikan Dalai Diantara Imam Nil Qayyid Seorang Yang beribadah Secara fisik Dengan Ibadah Yang bagus Itu Masih Mungkin Menjadi Orang Yang Tangkrut Di hadapan Allah Berbikir Seorang Yang memperbaiki Ibadah Secara fisik Sujud Rupuk Salatnya Bagus Kuasanya Bagus Sakatnya Bagus Dan Terusnya Masih Mungkin Menjadi Orang Yang Bangkrut Dikenari Taukah Kalian Para sahabat Siapa Orang Yang Bangkrut Dari Ismar Ini Lalu Para sahabat Menjawab Orang Yang Bangkrut Di kalangan Kami Orang Yang Tidak Punya Darjir Kalau Kita Rufiyah Dan Tidak Punya Mata Tidak Punya Perbekalan Mata Tidak rahan lusanya menahan gerakan tubuhnya raksinya di paha. Dia tidak melakukan dan mengucapkan keculia Allah riza dengannya. Itu baru orang yang kuasa. Kata sahabat, ya seperti, dia tidak punya dirah, tidak punya masalah. Coba kata Nabi Min Umati. Bukan umat, selain umat Rasulullah S.A.W. Sesungguhnya orang-orang yang bangkut dari kalangan umat saya ini, yaitu, ya qiyamal qiyamah akan datang nanti di yawmul qiyamah di sholatih, dengan amalan sholat. Sholat mengatakan, sholat, 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 sholat. Eh? Wa qiyamin dan puasa. Masya Allah. Sholatnya iya, puasanya iya. Wa zakatan dan juga zakat. Arkanul Islam dilakukan, diambil. Wa yaiti kopsatamahaya. Dan dia juga datang, ya wulqiyamah, pernah mencaci kehormatan orang ini. Wa qadabahada dan pernah menuduh jelek kepada orang ini. Wa akalamala ada dan pernah memakan dengan cara yang curang harpa orang ini. Ya? Wa sapa kadarlah ada dan pernah menumpahkan darah orang ini. Wa dorabahada dan pernah memukul pula. Wa yitohada minhasanatihi. Maka diambil kebaikan-kebaikan orang itu tadi. Wa hada minhasanatihi. Dan dari kedaliman ini diambil kebaikannya. Sebagai balasannya. Ba'in fadiyat saksana tubuhu. Kalau kebaikannya itu sudah hilang, habis. Wa plah ayyub do'ma alayhi. Sebelum. Apa? Indah. Untuk memberikan balasan kepada kabbalimahnya tadi. U'hidhamin khatwayahum. Diambil dari kesalahan-kesalahan orang yang didolimi. Faturi khat alayhi. Dilemparkan kepadanya. Sumah turi khat binar. Lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam meraka. Hadis dua ya timanus. Hadis ini insya Allah sering kita dengar. Tapi dalam kebelajaran. Bagi diri. Kadang seorang yang bagus beribadah kepada Allah. Tapi dia tidak bisa menjaga lisan. Kebanyakan Allah manusia yang masuk ke dalam meraka. Karena ibuah hal. Yang pertama apa? Lisan. Yang kedua apa? Farijit. Dilem katanya bagu. Begitu sekali ngomong. Ribah. Misalkan. Merasani. Bahasa Indonesia. Eh kan. Bahasa Jawa. Seperti itu. Ibuah. Dan itu masalah. Maka sering kita ingatkan. Ibuah itu masalah. Karena enak. Di mulut. Bahkan kadang-kadang orang yang mengibah itu. Membelah dirinya. Enggak ribah. Itu kenyataan. Bahkan kadang-kadang juga mengingatkan orang dari bahaya. Sejak suara dia itu. Enggak pernah didengar orang. Jelasin maksudnya. Manusia ini. Diberi peringatan itu. Dari orang yang suaranya didengar. Nah kalau orang itu ngomong. Enggak pernah didengar orang. Entah apa dia mengibah orang. Dengan alatan memberi peringatan. Karena itu. Tak di peringatan kepada dirinya. Itu kembalikan kepada ibuah. Para ulama. Para talabatul ilim. Para orang-orang yang betul-betul diberi oleh Allah. Kemampuan itu. Tidak setiap orang. Harus bicara seperti itu. Kalau tidak bicara. Berarti itu sukut. Terhadap kemungkinan. Diam. Terhadap kemungkinan. Bukan. Enggak mampu. Bukan haknya. Jangan dipaksa setiap orang. Ada bicara. Kalau dia enggak punya misa. Karena bicara. Orang yang tidak kapasitas itu tadi. Justru akan menimbulkan fitnah. Dan fitnah itu kebaliman. Jadi hari ini itu. Kehormatan ulama dicercar. Kehormatan para buah dicercar. Kehormatan seorang muslim dicercar. Keboliman sudah tersebar di mana-mana. Kadang-kadang pelakunya tidak sadar. Apalagi sampai itu dinatapkan kepada diri. Mengharapkan pahala kepada Allah. Adakah kita ini beribadah dengan kasih mati? Enggak ada. Itu bukan betul. Rasulullah. Soal-soal. Kan itu jangan sampai kita menjadi orang yang pangkrut. Kita semangat memperbaiki sholat kita. Kita semangat memperbaiki puasa kita. Kita semangat memperbaiki zakat kita. Bahkan kita berupaya berhaji di jalan Allah. Tapi bersama itu. Kita lemah menjadani sang kita. Lalu masih tergolong orang-orang yang muklis. Kemudian Rasulullah SAW bersabda. Barang siapa yang mati. Dia masuk punya hutang. Di sana tidak ada lagi binar. Tapi hitungan di sana itu kebaikan dan kejelaikan. Jadi kalau di sini kita berdua balik punya hutang gak kita bayar. Di akhirat hutangnya itu bukan dua lagi urusannya. Urusannya kebaikan dan kejelaikan. Dulu orang untuk kita balik ini. Kebaikan kita diambil untuk bayar. Itu urusannya. Pada suatu hari. Yang manusia itu sangat dahil kepada kebaikan. Lalu kebaikan yang ke manusia kita dikorti ambil. Alangkah menderitanya orang seperti itu. Kita ini kalau sudah mati meninggalkan dunia ini. Akan menjadi bahil terhadap kebaikan. Siapa pun gak boleh mengambil dirinya. Tapi Allah SWT mengambil dari orang-orang yang doleh kepada saudaranya. Kebaikan-kebaikan yang dimiliki. Jadi kita ini kalau sudah dihadapan Allah SWT itu. Kita sendiri. Pokoknya saya selamat. Yang lain mau kaya apapun gak urusan saya. Terutama orang-orang yang berbuat jelih ketika menghadapi adat Allah. Ini seperti ini. Coba orang-orang yang mujrim berbuat dosa itu kalau bisa menepus azab Allah pada hari itu dengan apa? Anak-anaknya. Coba berjalanan hubungan orang buah dengan anak di dunia. Masa seperti itu. Nanti di akhirat ketika bapak berhadapan dengan azab. Kok anak ini bisa untuk menepuskan anak saya masa selamat. Yang penting saya selamat. Kalau itu belum cukup tambah sahibatih istri-istrinya. Wa'ahihi dan saudara-saudara. Indah lah tambahkan anak belum cukup. Tambahkan memang. Yang penting saya selamat. Kalau itu belum cukup. Dulu orang-orang yang memperkuat dirinya. Mendukung dirinya. Mengangkat dia jadi pembesar pemimpin. Kalau bisa korbankan. Untuk tebusan. Yang penting saya selamat dari atas. Kalau itu juga belum cukup. Apa kata Allah? Walang fil orbi jami'an. Bahkan setiap orang yang ada di muka bumi. Andaikan dia bisa. Akan dia berikan tebusan. Semua yunzi. Kemudian dirinya bisa selamat. Apa kata Allah? Kala. Tidak. Sekali-kali tidak. Inna halabah. Itu neraka yang sudah dinyalaman. Kedeku'ani Rasulullah 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 Rasulullah. Setelah hari itu datang kepada kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang bangkut. Kebaikan yang sangat kita harapkan. Menumbuhkan rahmat Allah. Nanti dia umum siamah. Jangan sampai lepas dari kita. Masuk kepada orang lain. Karena kebalimah kita. Jangan. Kita sholat usut saja begitu sulitnya. Lalu tahu-tahu amalan sholat yang seperti itu. Lalu diambil. Diberikan kepada orang yang pernah kita bolimi. Karena ketika kita hidup itu tidak sekiranya menghalalkan kepada orang yang kita. Diberikan. 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 Bisa menjadi nasihat kita. Diberikan. lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau tadi atau kemarin. Itu yang lalu. Barangkali kita lihat. Kita arogan dalam hidup dunia ini. Kurang memperdulikan tentang hak-hak Allah. Batasan-batasan hukum Allah. Kita semua sendiri. Kita masih banyak beralasa. Masih banyak memanjakan hawa nafsu. Lalu kita mengkembili sunnah ini. Tidak kita patahkan. Tidaklah kita segera sadar. Beristikbar kepada Allah. Bertawab kembali kepada Allah SWT. Bersihkan hati sayang saudara kita. Tegakkan sunnah bersama-sama. Insya Allah SWT akan memberikan jalan yang baik kepada kita. Nah. Mari kita som-som kematian yang pasti terjadi pada kita. Yang pasti Allah takdirkan kepada kita. Dengan senang biasa kita berbuat baik. Lalu beristikbar sadar dari kesalahan kita. Dan sering-sering mendekatkan diri kepada Allah SWT. Na'ab wa'afi'i da'wal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.